Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2 Amadiun kembali menggagalkan penyelundupan narkotika. Kali ini, petugas lapas pemuda mendapati pengunjung menyembunyikan sabu-sabu melalui celana kolor. Pengungkapan kasus tersebut pada 17 November 2022 dari tiga pengunjung yang mengirimkan celana kolor untuk salah satu warga binaan. Karena mencurigakan petugas menggunting bagian kolor celana tersebut. Hasilnya, petugas mendapati beberapa bungkus warna hitam. Setelah dicek, isi dari bungkusan tersebut berupa serbuk putih yang diduga sabu-sabu. Ketiga pengunjung yang dimintai keterangan, diantaranya MIB 24 Tahun Warga Kelurahan Natai Sedawa, Kejamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, RA 21 Tahun Warga Desa Tenggong, Kejamatan Rejatangan, Kabupaten Tulungagung, dan VN 20 Tahun Warga Desa Serikaton, Kejamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Dari hasil pengecekan, diketahui serbuk putih tersebut merupakan sabu-sabu dengan berat total 5,38 gram, dengan rincian 3,18 gram di dalam kolor, dan 2,2 gram di dalam mobil pelaku yang digeledah petugas. Untuk modus ini kan bukan yang pertama ya, dan ini sudah memang menjadi antisipasi untuk kami, untuk lebih intensif lagi melakukan kesanakan pengelidahan, dan ini juga tindak lanjutnya adalah selalu kami berkoordinasi dengan Kores Madiun Kota terkait dengan temuan-temuan yang ada di lapas pemuda Madiun, khususnya terkait temuan dengan barang terlarang, apalagi untuk narkoba. Ini pasti kami akan selalu berkoordinasi, jadi ini memang sudah menjadi semacam early warning untuk kami, bahwasannya ini menjadi modus yang berulang-ulang, untuk itu makanya kami selalu intensifkan di pengelidahan barang ataupun pengelidahan badan keluarga, warga binaan yang ingin berkunjung ke lapas pemuda Madiun. Kasus ini sudah ditangani oleh petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota, sementara warga binaan yang akan menerima narkoba tersebut selain dimintai keterangan, juga bakal dicabut sejumlah hak miliknya karena telah melakukan tindak kejahatan saat menjalani masa hukuman. Tim Liputan, JTVM